Hai diagram berikut menunjukkan presentase hobi siswa pada suatu SMK jika banyak siswa yang hobi berwisata yaitu 220 orang banyak siswa yang mempunyai hobi membaca yaitu nah untuk siswa yang mempunyai hobi membaca membaca kita cari persenannya terlebih dahulu dari 100% itu dikurangi 18% ditambah 10% ditambah 40% dan ditambah 20% 100% dikurangi dengan 18% ditambah dengan 10% ditambah dengan 40% ditambah dengan 20% yaitu 88% nah hasilnya adalah 12% jadi siswa yang suka mempunyai hobi membaca itu adalah 12% sedangkan banyak siswa yang mempunyai hobi wisata yang mempunyai hobi wisata itu adalah 40% yaitu 40 per 100 dikalikan dengan jumlah total Hai didapatkan nilainya adalah 220 orang jadi kita corot nolnya untuk mencari jumlah total itu adalah 220 dikali dengan 10 dibagi dengan 4 220 dikali dengan 10 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 550 orang jadi total keseluruhan keseluruhan itu adalah 550 sekarang kita cari untuk yang mempunyai hobi membaca hobi membaca yaitu 12% atau 12 per 100 dikali dengan jumlah total saya bisa masukkan 12 per 100 dikali dengan 550 orang didapatkan hasilnya itu adalah 66 orang jadi berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa banyak siswa yang mempunyai hobi membaca itu adalah 66 orang jawaban yang tepat adalah pilihan yang B B 66 orang